Baik teman-teman, dalam rangka WWF yaitu World Water Forum yang diadakan di Bali pada hari ini Titiang, tidak bagus surya, miyasa, saking kepal, keserangan selupan Titiang Dalam rangka ini kita akan memberitahu tentang air itu sendiri dengan konsep di Bali Yaitu konsep megamotirter dengan konsep juga kita dalam trihiter karana, bawangan pelemahan pariangan Ini sangat kental seperti itu, dimana air ini sangat berarti karena konsep megamotirter Kita konsep di seluruh dunia Nah, Ragnar Makin, hari ini saya mau kasih tahu tentang teman-teman bagaimana kita menjaga air itu sendiri Karena tanpa air kita untuk kesukuran di Bali khususnya tidak akan bisa terpujuk Ya, baiklah dalam contoh sehari-hari untuk menjaga air ini dengan menanam pohon-pohonan Mungkin dengan menanam pohon ini, air itu, debit air itu pasti terjaga Nah, contoh misalnya pohon bambu Karena pohon bambu yang ada di Bali sangat banyak sekali gunanya Karena pohon bambu baik untuk makanan, untuk juga, apa namanya, kerajinan Dan untuk ukur atau alat-alat upacara yang khususnya di Bali yang betul-betul dipakai Untuk upacara dalam ritual gitu ya Nah, dalam hal ini, bambu itu sendiri kalau untuk makanan, itu dari rebungnya itu bisa dimakan juga Kalau untuk, apa namanya, dari bawah mungkin, dari akarnya itu bisa dipakai untuk mungkin kerajinan Untuk menyerap air Untuk menyerap air juga Karena kerajinan Karena kerajinan Nah, dalam Untuk daunnya itu sendiri, bambu itu juga dipakai untuk pembungkus makanan Dan di bambu itu kan ada kelompaknya Kelompaknya Kelompak yang dike, biasanya kalau dibalik, kalau wacaru, itu isi apa namanya Isi pembangguhan lagung namanya, wacara yang dike sesajiannya itu dipakai untuk wayang-wayangan Mungkin wayang-wayangan dari merdak walain apa alam itu Nah, ini sedikit kita kasih tau tentang fungsi dari bambu atau kegunaan bambu khususnya di Bali Dan juga untuk menjaga air artinya, untuk menjaga keseimbangan yang ada di Bali Iya, semuanya itu yang selesai kami Mohon maaf kalau mungkin tidak berkenan Om Santi Santi Terima kasih